Elektabilitas partai PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, dan Demokrat. Tiga partai terakhir ini di beberapa survei lain kan kurang menonjol begitu ya. Di survei Foxpol ini cukup menonjol nih. Kemuan apa yang mungkin bisa Anda jelaskan di sini? Dari temuan kita yang menarik adalah bahwa pemilihnya dari koalisinya Nasdem, PKS, dan Demokrat itu sangat rendah split ticket votingnya. Artinya pemilihnya Nasdem itu signifikan ke Anies besar, ya sebesar ada 16 persen, pemilihnya PKS ke Anies juga ada 18 persen, dan pemilih Demokrat ke Anies ada di 9 persen. Artinya total efeknya Anies terhadap Nasdem, total efeknya Anies terhadap PKS, total efeknya Anies terhadap Demokrat itu ada. Tetapi yang signifikan memang ke PKS itu. Tetapi kalau kita ada kotak efeknya ini, kemudian atletnya rendah, artinya itu berpotensi terhadap DPS Partai DPS. Nah kenapa temuan kita Nasdem cukup potensial, cukup bagus? Nah ini adalah temuan ketika data ini diambil papan. Karena data yang diambil itu mempengaruhi papan survei itu. Datanya itu mempengaruhi. Nah setelah deklarasi itu data kita ambil. Artinya Anies mengekskan bahwa Anies adalah Nasdem, Nasdem adalah Anies. Jangan lupa partai edifika itu ada di atas 13,8 persen bahwa faktor agigasi, lagi-lagi faktor pokok, faktor figur menjadi kunci penyentu dalam DPS. Artinya pengaruh total efek atau pengaruh Anies terhadap Nasdemnya itu sudah mulai terasa oleh Nasdemnya. Itu yang kita teman. Terima kasih telah menonton!